Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Lapisan Sosial untuk memenuhi tugas uas yang diampu oleh Bapak Pucy Maulana. Lapisan Sosial atau Stratifikasi Sosial Stratifikasi Sosial berasal dari kata bahasa lain stratu, tunggal atau strata, jamak, yang berarti lapisan. Dalam Sosiologi, Stratifikasi Sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat dapat pula diartikan bahwa lapisan sosial adalah suatu konsep dalam Sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilkinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lapisan sosial merupakan pembedaan masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan secara bertingkat berdasarkan dimensi kekuasaan, privilegi, hak istimewa atau kehormatan, dan prestise di bawah. Ukuran Kekayaan Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut dapat dilihat melalui ukuran rumah, kendaraan pribadi, luas kepemilikan tanah, cara berpakaian, dan sebagainya. Ukuran kekuasaan seseorang yang memiliki lewenang terbesar menempati lapisan paling atas, misalnya saja seorang presiden, menteri, gubernur, bupati, walkota atau paling rendah ketua hukum tetangga RT. Ukuran kehormatan seseorang yang paling dihormati dan seganya secara sosial dalam masyarakat biasanya menduduki tempat paling tinggi dalam sebuah masyarakat, terutama dalam masyarakat yang masih tradisionalnya. Ukuran ilmu pengetahuan umumnya seseorang atau kelompok yang memiliki derajat pendidikan yang tinggi biasanya menduduki posisi tertinggi dalam masyarakat. Di sini kita contohkan beberapa video yang saya ambil dari YouTube, di mana seperti video yang kita lihat ini, ada dua orang yang hendak menaiki bas dengan kondisi berbeda cara berpakaian. Yang pertama orang dengan berpakaian rapi ini hendak menaiki bas, tapi dia lupa tidak membawa dompet. Anehnya hampir setiap bas, bisa dia tumpangi meskipun tanpa memiliki tiket maupun uang. Sekarang kita lihat video selanjutnya. Bagaimana jika dia menggunakan pakaian jelek, apa dia akan diperlukan sama? Sayangnya tidak, bahkan beberapa bas pun tidak mau untuk ditumpanginya. Berbeda ketika dia memakai pakaian rapi dan bagus. Dari sini bisa kita lihat berbedaan yang sangat jelas tentang lapisan sosial. Dengan contoh kecil perbedaan cara berpakaian, dapat disimpulkan bahwa lapisan sosial merupakan pembedaan masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan secara bertingkat berdasarkan dimensi kekuasaan, privilegi, hak istimewa atau kehormatan, dan prestisir di bawah. Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.